Ini tidak boleh kita meragukan Akan adanya hari akhir tidak boleh Kiamatnya naik tenang Naik tenang kapan Udah jelas Meragukan hari akhir Bisa menyebabkan Gemur Tata Masuk tuh Hari kiamat tahun 2020 Tak tahu Kiamat-kiamat berarti Ini kata-kata Semacam ini Naudhubillah bisa menyebabkan Kepada Kekafiran Naudhubillahimin Atau meragukan surga Atau meragukan neraka Suargu Bermati Dipendam Misalnya begitu Meragukan surga Meragukan neraka Langsung Murtad Naudhubillahimin Kamu santri-santri harus yakin Pasti nanti setelah hari kiamat Orang itu kalau tidak ke surga Ya kena Semoga kita semuanya Para penonton Madhu TV yang muslim Termasuk min ahlil jannah Amin ya robbal Orang-orang yang ditempatkan di surganya Allah Dengan riza Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga kita tidak boleh meragukan akan adanya pahala Apa itu pahala? Pahala itu ya ukuran Balasan yang diberikan oleh Allah Kepada hambanya yang taat di surga Dan pahala ini Adalah fadul Anugrah dari Allah Berarti sampai di parengi suarga Di leboni suarga Itu mergok Sangking lomani Allah Itu anugrah Anugrah itu pemberian tanpa jerih payah dari kita Fadul dari Allah Ini Allah itu memberi pahala kepada kita Itu murni karena Fadul Anugrah dari Allah Wa iyu thibnafabimahzil Faduli Wa iyu azibnafabimahzil Ajli Kalau Allah menyiksa kita Itu murni karena keadilan Allah Bukan Allah zolem Bukan Allah berbuat aniaya kepada kita Tidak Itu keadilan Allah Dan kita juga harus percaya Bahwa kelak di akhirat itu Ada Sawab Ada ikob Ada pahala Ada dosa Ada balasan terhadap dosa-dosa yang dilakukan Sekecil apapun Akan kita lihat hasil dari perbuatan kita di dunia Sampai berbuat baik sekecil apapun Akan tahu hasilnya Demikian juga ketika kalian Melakukan perbuatan dosa Melakukan perbuatan dosa Itu pasti juga akan tahu hasilnya Jadi ini penting sekali ya Kamu harus yakin ini Kamu tancapkan di dalam hati kamu Jangan sampai Goyah sedikitpun Goyah sedikitpun Harus mantap semantap mantapnya Bahwa Allah adalah adat yang wujud Adalah Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Kuasa Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Yang diutus kepada seluruh alam raya Bahwa Allah menurunkan Al-Quran Kepada kita Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Dan disampaikan kepada kita Untuk kita jadikan pedoman Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus yakin bahwa Kelak ada hari akhir Hari kiamat Di hari kiamat itu nanti setelah di hari kiamat Akan ada surga Ada neraka Ada nekmat Di surga Dan ada Siksaan di neraka Harus yakin Tidak boleh kamu Goyah Sumpah Oleh ajaran Ajaran liberalisme Tidak boleh Ini perkara-perkara Yang bersifat Yang bersifat imani Yang harus menancap kuat Di dalam hati Kita semuanya Terima kasih Tidak ada surga Fakta sifatin Yang sepini sifat Suji Min sifat Lahi Sangking Piro-piro Sifat Allah Ta'alamu Huluhur Sopo Allah Alwajibat Allah Israelites Ijma'an Kelawan Ijma'an Kalilmi Kayak Sifat Ilmu Sifatan Yang sifat Ya jibukang wajib Opotan zihuhu Mbersihakan Allah Anha sangking sifat Ijma'an Kelawan sepakate ulama Kal jismi Koyo jism Aw halala utonga lalakan Sopowong Muharroman yang perkorokan Den haromakan Bil ijma'i Kelawan ijma' Maklumankan Denkawarwi minat dini Sangking agomo Bid zorurati Kelawan zorurat Mimma' Tubur Wal kotlilan mateni Wassari kotilan nyolong Wal gosbilan gosop Aw harroma utowonga romaken Halalan yang perkorokan Halalan yang perkorok halal Kal bayi ijma'i Kal bayi koyo adol tinuku Kadhalika halikah Mungkono-mungkono Makluman Minat dini bid zorurah Kas sholawati koyo Piro piro sholat Al-khomsi kang limo Aw sajdatin uto Sak sujutan Minha sangking sholawati Al-khomsi Wa zakati lan zakat Wa shawmi lan poso Wal haji lan haji Wal wudhu ilan wudhu Aw aw jabah utow Majepaken sopowong Ma ing perkorok Lam yajib kang ora wajib Opuma ijma'an Kelawan sepakate ulama Kadhalika halikoyom Mungkono-mungkono Makluman Minat dini bid zorurah Aw nafa utow nafeaken Sopowong Masru'iyata mujma'in Eng olai Den syari'ataken Perkorokang Den sepakati Opo alaihi perkoro Kadhalika halikoyom Mungkono-mungkono Makluman Minat dini bid zorurah Ini termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan kemurtatan Ini diantaranya Awik tako dafakta sifatin min sifatillahi ta'ala Al wajibah lau ijma'an Kalilmi Meyakini Bahwa Allah Tidak mempunyai sifat Yang sifat itu Sudah ditetapkan Berdasarkan Ijma'ulama Contoh Khusi'allah Niku Menurut ulama Sudah ulama Ndawuhni Nek Allah Niku wajib Dwi sifat ilmu Kok Anak uang Engkar terhadap Sifat ilmunya Allah Maka orang itu Kufur Atau Minimal begini Seperti ada kelompok filsafat Ahli filsafat Yang mengingkari Bahwa Allah itu Mengetahui segala hal Jadi Allah itu Kalau menurut alusunawal jama'ah itu Mengetahui semua hal itu Secara Ketil Biljusiyat Rinji Khusi'allah yang ngerti Jumlah godong Yang dinaiki ceblok Itu piro jumlah Khusi'allah ngerti Ini menurut madhab Ahli sunawal Jama'ah Khusi'allah yang ngerti Jumlah kerikil Sengenek Neng pantai Gemak itu Yenek piro Ya roh Khusi'allah Khusi'allah Ini mau Misalnya Bahru dinaiki mau Mangan Beras Beras Sego Pirang Piring Tau Allah Ini Ilmu Allah itu Biljusiyat Nah ini ada kelompok Namanya Kelompok Filsafat Ahli filsafat Yang Mengatakan Ilmu Allah itu Bilkuliah Allah itu ngerti Dobal Gak ngerti Seng rinci-rinci Gak ngerti Ini juga bisa Menyebabkan Kekafiran Jadi kalau Misalnya Nanti Kalau kamu Mempelajari Filsafat Hati-hati Hati-hati Ya Jadi Mereka Mempercayai Bahwa Allah itu Pengetahuannya Hanya Bersifat global Allah tidak Mengetahui Hal-hal yang Bersifat detil Padahal Kita wajib Yakin Halusudawal jama' Wajib yakin Kita sebagai santri Wajib yakin Sebagai seorang muslim Wajib yakin Bahwa Allah itu Pengetahuannya detil Biljusiyat Paham ya Jadi ngerti Sopo-sopo Fulan-sopo Menghenti Ini Anaknya Sopo Tau Allah Jumlah Jumlah Debu Yang Berterbangan Di angkasa Itu ada Berapa Jumlah Debu Yang ada Di pantai Itu ada Jumlah Air Yang ada Di lautan Itu ada Berapa Allah tahu Biljusiyat Kita wajib yakin Kemudian Termasuk hal Yang menyebabkan Murtad Itu menisbatkan Allah Di mana Allah itu Wajib Dibersihkan Dari sifat itu Misalkan Disini dicontohkan Menisbatkan Allah itu Punya jisim Ini ada Kelompok Namanya Kelompok Mujassimah Kelompok Mujassimah Atau Kelompok Musyabihat Yang Kelompok-kelompok Atau Firkoh Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Yang Kelompok-kelompok Yang mengatakan Allah itu Punya jisim Punya mata Punya telinga Punya kaki Punya tangan Seperti Manusia Ini kufur Menjisimkan Allah Allah itu Dijisimkan Tangan Allah Allah juga Punya tangan Seperti tangan Manusia Ini Keyakinan Yang Salah Keyakinan Yang bisa Menyebabkan Terjerumus Kepada Kekafiran Jadi Kalau kamu Berfikir Tentang Allah ya Kamu harus Yakin Saja Bahwa Allah itu Ada Terus Allah itu Seperti Apa Yang Tahu Tentang Allah Hanya Allah